Perubahan jalur lalu lintas di Magetan kembali dilakukan. Salah satunya Jalan Jambu Kepala Rejo Magetan. Kalau sebelumnya dua arah, kali ini menjadi satu arah dari selatan ke utara. Kalau Anda melintas di Jalan Ahmad Yani hendak ke Jalan Jambu, tidak bisa lagi langsung belok kanan melewati Jalan Jambu, Kelurahan Kepala Rejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Pertanggal 31 Januari 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan melakukan rekayasa atau perubahan jalur lalu lintas. Kalau sebelumnya Jalan Jambu diberlakukan jalur dua arah, kini hanya satu arah, yaitu dari arah selatan ke utara. Kepala Dinas Perhubungan Magetan, Weli Kristanto, mengatakan perubahan jalur dilakukan karena dipertigaan Jalan Jambu menuju Ahmad Yani, rawan kecelakaan, kalau diterapkan dua arah. Belum lagi ada parkir kendaraan di pinggir jalan yang semakin memperburuk arus lalu lintas. Kita ubah menjadi satu arus hanya dari selatan. Artinya ada potensi rawan kecelakaan, Pak ya, kalau dua arah gitu? Iya, betul. Jadi yang pertama di simpang tiga Jambu Ayani, maupun di simpang tiga Jambu Salak. Nah, di titik pertigaan itu, persimpangan itu sering atau namanya, hampir berjadi kecelakaan. Sehingga kita fasilitasi untuk mulai hari ini kita coba untuk buat satu arah. Tidak hanya jalur yang mengalami perubahan, lokasi larangan parkir juga dirubah. Kalau sebelumnya di sisi barat Jalan Jambu dipindah ke sisi timur. M. Ramzi, JTV, Magetan